silakan sambil dibuka ya teman-teman php myadmin nya ini sampai saya coba dulu kelihatan ya teman-teman masih belum masih belum masih belum ya kalau dari sesi sudah kelihatan Pak sebentar sebentar di situ belum 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 masih belum ya Coba saya yang share screen Pak ya bisa muncul nggak ya n3 screen Apakah desktop saya sudah terlihat Pak teman-teman terlihat ya desktopnya Bapak Ibrie di Pak Sandi desktop saya terlihat apakah di terlihat Pak terlihat terlihat ya Oh ya saya stop share screen sekarang coba punya Pak Sandi ini dipresentasikan sekarang ya Pak ini ya Coba coba bentar apakah terlihat hitam lagi Pak terlihat Pak Nah lihat Pak terlihat ya Pak Sampun siap Oke teman-teman saya mulai ya pertemuan ke-10 hari ini yaitu tentang sistem basis data yaitu tabel join ya baik tabel join ini saya akan memberikan pengertian sedikit yaitu join join merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL ya yang digunakan untuk penggabungan tabel melalui kolom atau key tertentu ya di mana memiliki nilai saya terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap jadi yang sempat sing saya singgung di minggu kemarin yaitu menggabungkan dua tabel dengan menggunakan key tertentu jadi kemarin kan kita sudah belajar membuat tabel insert tabel dari tabel kemudian select tabel gitu ya Nah di masing-masing tabel itu kan ada keynya ya ada primary key itulah itu yang akan kita konekkan dari satu tabel ke tabel yang lain Oke saya next lagi mengapa join itu penting ya join memperbolehkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel melalui satu query ya hanya menggunakan sebuah tabel artinya kita hanya dapat menyimpan atau memperoleh data yang terbatas atau justru menyimpan atau memperoleh data yang terlalu banyak sehingga tabelnya bisa menjadi kurang baik ya join menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain inilah yang dimaksud dengan relasional dari istilah relasional database nah contoh sederhananya seperti ini teman-teman ada tabel user dimana tabel user itu ada ID ID itu terdapat keynya atau primary key yang akan bisa dihubungkan kepada tabel setelahnya yaitu tabel order yang ada di sopik 11 ini jadi tabel user ini ada ID dan tabel tabel order ini juga ada ID yaitu ID sendiri-sendiri kalau tabel user itu namanya ID kalau tabel order namanya user ID jadi nanti kita gabungkan ID dengan user ID sehingga bisa menjadi satu kesatuan gitu kemudian fungsi atau atau macam-macam tabel join yaitu ada empat inner join left join right join dan outer full join atau outer join misi waktunya ah oh iya Pak sudah tampil mohon maaf tetap ya ya saya ulangi lagi ya teman-teman macam-macam join ini hanya ada empat yaitu inner join live join right join dan outer join seperti itu intinya hampir sama sih kalau inner join itu kan dari dua tabel kemudian kemudian di tengah-tengahnya itu nanti ada hasil yang di join kan gitu kalau left join itu sebelah kiri kalau right join itu sebelah kanan kalau outer join itu semua bisa ditampilkan seperti ini ya teman-teman gambarannya jadi kalau inner join itu hasilnya ini yang ada di tengah kalau yang di left join itu tabel join plus hasil dari tabel kedua begitu juga sama dengan right join seperti ini kira-kira gambarnya teman-teman dan full outer join jadi intinya join ini adalah hanya menggambungkan beberapa tabel saat lebih dari satu tabel sehingga bisa menjadi fungsi yang sangat baik contohnya seperti ini contoh inner join disini ada tabel customer dimana tabel customer itu ada customer ID customer name contact name address city postal code dan country kemudian ada tabel order nah ketika customer ini dicatat di dalam master ya teman-teman kemudian customer ingin melakukan transaksi menggunakan tabel order jadi tabel order ini menyimpan ID customer sehingga nanti bisa disimpan atau di join kan menjadi satu kesatuan data seperti itu nah seperti ini teman-teman perintah inner join secara garis besar ya disini yang pasti kalau menampilkan data itu pasti dimulai dengan menggunakan select ya select seperti biasa seperti di minggu kemarin ya pertemanan ke-9 select kemudian nama tabel terlebih dahulu kemudian titik ya jadi disini saya ambil contoh ya select kemudian tabelnya apa kemudian titik kemudian nama kolom yang ingin ditampilkan jadi tabel titik kolomnya kemudian sama juga koma tabel lagi titik kolomnya apa titik lagi dan sebagainya jadi kita akan menampilkan kemudian tiga kolom dalam satu join kebetulan disini adalah perintah inner join jadi select kemudian tabel kemudian kolomnya apa ya koma tabel lagi dan kolom lagi dan seterusnya kemudian from ya from apa from tabel lagi tabel disini adalah tabel order kemudian inner join terus tabel lagi yang disisi satunya tabel yang pertama kalau yang from order tadi adalah tabel kedua kemudian inner join tabel pertama on on ya teman-teman kemudian order tabel kedua titik kolom sama dengan tabel pertama titik kolom nah seperti ini hasilnya teman-teman yang sudah kita select gambarannya seperti ini kemudian kita akan memberikan contoh kasus sambil dibuka lagi php maadminya jadi kemarin kan kita sudah membuat database ya database namanya klinik nah sudah ada beberapa tabel tuh disitu nah kita akan coba ya mengambil satu contoh kasus yaitu seperti di PPT yang sudah saya buat yaitu ketika saya ingin kita akan menampilkan pasien yang sudah mendaftar di pendaftaran dengan tampilan field tanggal jam dan nomor RM dan pasien maka akan terjadi seperti ini ya select ya nama tabelnya apa yang tadi kemudian kolom dari tanggal jam itu kan di kolom kolom edit tabel pendaftaran kemudian karena perintahnya di atas itu adalah nomor RM ya jadi RM itu diambil dari pasien kemudian koma lagi nama pasien from tabel pendaftaran inner join karena printernya inner join pasien on ya kurung buka kurung tutup ya tabel pasien titik nomor RM sama dengan pendaftaran dot nomor RM maka akan terjadi seperti ini nah kita akan mempraktekkan seperti perintah di atas yaitu dibuka php maadminya perintah ini ntar saya share screen lagi php maadminya apakah sudah terlihat tapi pri Sambun Pak sudah terlihat ya Nah sudah sini kita akan belajar inner join yaitu kita akan menampilkan tanggal jam nomor RM dan nama pasien dimana menggunakan fungsi dari inner join maka saya akan mencelek itu ya sambil dibuka ya pendaftaran dot ya langsung keluar begini tanggal koma pendaftaran lagi dot jam koma lagi pasien dot nama pasien ya rom apa tadi teman-teman pendaftaran karena ini diambil dari tabel pendaftaran ya kemudian inner join pasien on ya ini adalah key untuk menggabungkan yaitu menggunakan fungsi on kurung-buka kurung-turung pendaftaran karena key dari pendaftaran di bulan lalu ya di minggu lalu itu adalah nomor RM jadi kita ambil dari nomor RM seperti ini sama dengan pasien dot nomor RM jadi kita akan menampilkan 3 kolom ini 4 kolom ini tanggal jam nomor RM dan nama pasien di dalam satu query inner join maka kita akan coba buka nah jadinya seperti ini teman-teman nah silakan dibuka di PHP matinya masing-masing barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada kolom-kolom yang salah silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu ini baru pembukaan ambil lagi topai ya bisa bisa yang di rumah barangkali yang beri juga bisa mencoba jadi ini adalah fungsi dari alatawin yang daring kalau mau nanya mungkin bisa di kolom chat atau ada yang masih error silakan boleh ditanyakan sambil dibantu mungkin sama Pak Febri yang daring ikut nyoba ya selamat menikmati WA atau mungkin kemarin belum membuat tabel silakan buat tabel terlebih dahulu sekalian isi ininya datanya jadi select ya saya ulangi lagi select kemudian tabelnya apa karena ini perintahnya adalah tanggal jam nomor RM dan pasien maka saya akan membuat 4 kolom di dalam inner join ini masuk ya dari select pendaftaran bisa temui bisa ya sip nomor RM dan pas nama pasien itu error enggak pengguna bisa mohon izin Pak Sandi untuk Zoom ya query-nya biar terlihat agak besar di sini bisakah Oh ya siapa sementara itu di layar temen-temen query-nya bisa tidak ada datanya minta teman-teman ekspor terus di-import minta mas pati ada datanya di ekspor simpon bisa semua bisa ya ini titik atau koma ya Pak yang di depan itu yang setelahnya tanggal itu setelah tanggal titik yang di awal-awal itu titik 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 itu ke-2 bismut 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 pasien nomor RM Coba scroll Ini apa ini Koma apa titik Abis koma titik Abis koma titik Nomor FM Coba lihat lagi Pendaftaran Koma titik Nomor Nomor RM nya enggak Diketahui Di pendaftaran Di pendaftaran Pendaftaran coba Nomor Nomor Tadi nomor apa nomor Ngetiknya Sudah yang error lagi Sudah bisa semua ya Akif datanya sudah ada Tapi Bisa Rande Pendaftaran Pendaftaran nomor Hai Apa Bagaimana Sesuai Sama sini Ada Nomor 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 Sudah bisa semua Pak Sandi Bisa dilanjutkan Oke siap Jadi ini kita masih menggabungkan dua tabel ya teman-teman Nah bagaimana ini nanti kita bisa lebih dari dua tabel berarti kan tinggal ditambah saja di sini Nah select ini kan kita mengambil pendaftaran dan nama pasien ya pasien ya tabel pasien Nah seumpama kita mau nambah lagi itu bisa saja ya misal kita mau nambah kolom lagi kolom selain pasien ya berarti tinggal ditambah jadi sebelahnya nama pasien tinggal di koma aja kemudian pasien Nambah apa misalnya nambah alamat gitu ya bisa aja yang penting setelah setelah selesai semua sebelum from ini jangan dikasih koma ya jadi pasien.alamat langsung saja from kemudian kirim Apa yang terjadi berarti nambah kolom satu lagi gitu Terus kemudian saya akan nambah tabel lagi misalnya tabel dokter Tabel dokter berarti misalnya saya nambah di sini ya Karena ini adalah pendaftaran dan pasien berarti nambah kira-kira saya mau menampilkan data dokter berarti saya coba di sini dokter ya saya mau nambah nama dokter disinilah setelah nambah nambah dokter berarti saya harus join kan lagi di belakang sini ya from pendaftaran inner join pasien gitu ya kemudian disini sama inner join dokter sambil ditoba teman-teman ya saya akan menambah nama dokter berarti inner join dokter on ini kira-kira pendaftaran set kode dokter karena kemarin kita sudah membuat kode dokter sama dengan dokter dot kode dokter nah apa yang akan terjadi apakah error atau bisa nah ternyata bisa teman-teman jadi ini lebih dari dua tabel berarti ada tiga tabel yang saya join kan jadi disini perintahnya adalah menggabungkan tiga tabel di dalam satu query menggunakan inner join yaitu ada kolom tanggal jam nomor pasien nama pasien alamat dan nama dokter nah coba bisa dicoba ya ditambahkan satu tabel lagi barangkali saya kasih waktu teman-teman yang daring ikut nyoba ya kalau misalnya teman-teman daring ada yang error mungkin bisa share screen kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat yang luring bisa bisa ya nanti bisa ya teman-teman ya teman-teman yang daring apakah ada kendala atau ada error Tidak Pak sudah bisa sip mantap ya tidak pertanyaan barangkali sampai disini teman-teman yang luring ada pertanyaan kah mungkin ada yang mau ditanyakan belum ya oke ini nunggu ilmi wak masih belum ya oke ini oke ini oke ini sudah ya sudah semua Pak Sandi mungkin bisa dilanjutkan sudah bisa semua nah bagaimana ketika kita ingin menampilkan data tertentu jadi misalnya ini ini kan kita sudah menggabungkan tiga tabel sudah ada isinya nah ternyata ada perintah ya barangkali saya ingin menampilkan nama tertentu saja misalnya nama pasien misalnya di sini saya ingin mencari nama Agung di dalam query ini nah bagaimana caranya kita akan menggabungkan fungsi yang sudah kita kemarin pelajari di pertemuan ke-9 menggunakan where ya jadi di sini query-nya saya tetap kemudian saya ingin menampilkan nama tertentu misalnya saya mau menampilkan nama pasien yaitu pasien Agung ya nah di sini saya akan menggunakan where seperti yang sudah saya adarkan di minggu minggu kemarin ya jadi untuk menggunakan fungsi nama tertentu atau data tertentu menggunakan where wernya apa perintahnya kalau kita menggunakan perintahnya adalah memanggil nama pasien berarti saya akan menggunakan where ya kemudian tabel dan kolomnya apa kemudian sama dengan peti-peti nah peti-petinya di sini apa kita akan menggunakan data atau nama Agung ya barangkali di teman-teman namanya tidak ada Agung berarti misalnya namanya siapa Randy kah atau Rifqi atau siapa boleh dicoba kemudian klik berkirim dan apakah yang akan terjadi nah di sini muncul nama Agung di tanggal tertentu di jam tertentu juga jadi di sini ada dua data yang terseleksi ya terfilter berdasarkan nama Agung ya silahkan teman-teman barangkali bisa mencoba seperti itu menggunakan where where kemudian nama pasiennya siapa kemudian namanya siapa yang akan di searching atau di login for lebih waktu teman-teman ya 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 selamat menikmati teman-teman yang daring apakah bisa atau error bisa Pak oke sip saya nunggu yang luring Pak masih error sebentar siapa selamat menikmati bisa lihat ada yang perlu ditanyakan mungkin bisa apa mau import Oh tapi yang ini bisa ya 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 dilanjutkan ya berarti ya belum ada kata yuk Oh ya sudah Pak mungkin bisa dilanjutkan siap oke Pak nah ini saya eh menggunakan where nama pasien ya nah bagaimana kalau misalnya nih saya tolong carikan nama agung tapi ada nggak kira-kira di tanggal tertentu misalnya tanggal 26 atau tanggal 27 nah bagaimana berarti kan kemarin kita sudah belajar ya jadi where itu bisa untuk apa aja jadi misalnya nama pasien dan siapa gitu kan ya dan apa gitu nama kolomnya nah berarti kita akan mencari hari ini ceritanya kita akan si agung ini tuh berobatnya itu pendaftarannya itu di tanggal 27 misalnya nah berarti saya akan nambah lagi fungsi ini ya di sebelahnya nama agung ini saya kasih n ya kemudian karena tanggal ketanggal itu adalah di tabel pendaftaran maka saya akan cukup ketik pendaftaran titik tanggal ya sama dengan tanggal berapa yang akan dicari misalnya tanggal 26 atau 27 nah di tempat di temannya apa tempatnya teman-teman kira-kira tanggal berapa bisa di coba ya ini tanggal berapa ya ini tanggal 25 27 nah kalau di tempat saya itu tanggal 27 bulan 5 berarti ini sudah ketemu nih datanya tanggal 27 ada nama pasien yaitu agung nah kira-kira bisa di coba lagi satu ini tinggal ditambahkan saja n kemudian tanggalnya kemudian isiannya terima kasih terima kasih nonton hai yang ini ngorong nanti ngorong hai ngorong khusus hai ngorong hai ngorong 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 di ini bisa bisa ya Rendi equal bisa Jonathan give nomor 1 underscore ya tadi kan yang lainnya sudah betul pastinya ini ini separ dicoba lagi nama emang ada nama adanya nama underscore sebentar sebentar Pak Sandi siap yang daring apakah bisa atau ada error sudah bisa Pak oke siap siap error ditambah tadi ya terus apalagi siap siap ya sudah Pak Sandi sudah bisa oke berarti inner join ini kira-kira sudah bisa semua ya berarti ini saya akan lanjutkan di live join ya sebentar saya tutup dulu saya share screen yang live join apakah sudah terlihat Pak Febri sampai terlihat ya sudah nah ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu adalah live join gimana live join ini itu mirip-mirip dengan inner join dan right join jadi jenis join selanjutnya adalah live join pada umumnya konsep join yang digunakan adalah masih sama yaitu menggunakan dua tabel atau lebih ya hanya saja pada live join itu SQL akan menampilkan semua isi dari tabel pertama kemudian untuk data di tabel kedua akan menyesuaikan dengan kolom yang ada di tabel kedua next ya ini sama kayak tadi langsung dicontoh kasus saja nah ini misal saya ingin menampilkan semua dokter yang sudah mendaftar di pendaftaran dengan tampilan fieldnya adalah tanggal jam nomor RM dan pasien ini sudah ya berarti dokter kita akan menampilkan nama dokter yaitu kode dokter nama dokter tanggal dan jam jadi menggabungkan dua tabel pendaftaran dan dokter baik saya akan langsung loncat di PHP maadminnya nah disini kita akan sama seperti yang tadi menggunakan yang tadi adalah inert join sekarang kita akan coba menggunakan fungsi left join dimana perintahnya adalah menampilkan semua data dokter di pendaftaran jadi ada dua tabel kira-kira tabel dokter dan tabel pendaftaran berarti akan saya select kira-kira dokter dokter kemudian dokter lagi nama dokter kemudian pendaftaran tetangga pendaftaran dan jam dimana dokter ini di pendaftaran left join dokter on nah jangan lupa menggunakan on kurung buka kurung tutup nah di pendaftaran kemarin kita sudah memberikan key-nya di tabel pendaftaran yaitu adalah kode dokter berarti kita akan coba sambungkan dokter kode dokter sama dengan pendaftaran kode dokter ini kita sudah selesai kirim nah seperti ini teman-teman hasilnya ya jadi kita memanggil empat kolom menggunakan dua tabel pendaftaran dan dokter seperti ini kira-kira ada yang belum bisa atau mau ditanyakan mohon maaf masih ngelak layarnya masih layar sebelumnya oke sebentar ya nge-lag nge-lag dia kalau di tempat saya sudah bisa nah ini pak sudah sudah oke saya ulangi ya pak ya saya ulangi select ya kita akan menampilkan dua tabel yaitu tabel dokter dan tabel pendaftaran di mana kolom-kolom yang akan ditampilkan adalah kode dokter nama dokter tanggal dan jam berarti kita akan men-select ya dokter kode dokter koma dokter lagi namanya ini koma kemudian pendaftaran tanggal koma pendaftaran jam from ya pendaftaran left join dokter karena tadi awalnya adalah dokter on ya ini adalah menggunakan penggabungannya yaitu adalah on terus apel lagi dokter detek key-nya apa key-nya adalah kode nah sama dengan pendaftaran kemarin kita sudah bikin ya key-nya adalah kode juga jadi tinggal gini aja kode dokter sama dengan nah seperti ini yang akan muncul di query-nya kode dokter nama dokter tanggal dan jam silakan dicoba teman-teman yang luring dan daring saya beri waktu dicoba mohon maaf Pak Sandi kurang besar query-nya oh ya izin untuk sumber itu teman-teman saya selamat ilmi bisa saya Jonathan sudah signal A GIF. 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 Ago. A GIF. A GIF. Ago. A GIF. Ago. 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 bisa nanggi halo halo ya sudah-sudah bisa dilanjutkan tapi sepertinya azan ya sebentar pak oke baik sebentar ada azan yang mau toilet silahkan selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 nama di sini selek, kelas selek kemudian nama pasiennya siapa nama pasien seperti ini nah nanti kalau sebelah seperti ini berarti kan ada tiga tuh tiga tabel tiga tabel di sini ada dua tabel pendaftaran dan tipe dan ditambah satu lagi adalah tabel pasien, berarti saya akan menambahkan satu tabel lagi di sini n pasien on sorry n pasien ya di sini ya pin pasien on pasien dot nomor RM di sini pendaftaran nomor RM ini ini saya kira apa yang terjadi nah di sini nanti akan muncul kolom pertamanya yaitu nama pasien yaitu di sini adalah Agung dan Randy di mana di sini terdapat tanggal 26 berarti di sini si Randy dan si Agung itu terdaftar di tanggal 26 di masing-masing Agung ini ada di penyakit sendiri-sendiri misalnya Agung itu umum tanggal 26 Randy BPJS tanggal 26 gitu jadi tinggal ditambahkan saja di depan select yaitu pasien dot nama pasien kemudian di joinkan lagi klik join pasien dot on ya pendaftaran dot nomor RM sama dengan pasien dot nomor RM silakan dicoba satu lagi teman-teman teman-teman ya ya na nama nie selamat menikmati permisi Pak Sandi siap amal siswa yang ingin bertanya siap boleh di share screen Mas saya ingin bertanya oh ya yang mana sebentar Pak sambil di share screen boleh sebentar ini Pak punya saya gini Oh ini belum ada datanya apa ya tanggal 28 ini tanggal 2233 Oh iya Oh iya Pak perang teliti Nah itu ada datanya Oh iya ya ya maaf Pak terima kasih sama-sama sekalian tanya fungsinya mungkin ada lagi yang mau bertanya barangkali sebelum quiz ya karena nanti quiznya banyak ini sudah bisa semua Kak sudah ya rendi sudah ya eh belum temen-temen yang dari sudah bisa terima kasih bisa ya enggak bisa terima kasih Hai ngetulnya resit-resit sebentar Pak ada yang error siap bisa di-share kalau bisa tidak tahu salam saya bantu berapa-sauh 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 you have an for the people people number let me the 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 nama pasar nama pasien itu nama pasien ini bener pasien sama pasien pasien nama pasien setelah koma sebabnya itu kompon pasir semuanya juga ini juga kita berpengaruh ya taruh kode pasien itu beda-beda berarti tabel pasang nama pasang nama nama pasang Hacien nama pasang nama pasang bing bisa selamat menikmati coba ditanyakan ini ini mohon izin ada yang mau bertanya share screen silakan di share screen izin share screen atas nama Randi tiap share screen selamat menikmati selamat menikmati kok bisa error ya pak kok bisa error ya coba saya lihat unknown kolom ini tidak ada kolom tidak ada kolom nama pasien nama pasien di pasien itu kolomnya apa coba di struktur struktur di struktur itu kan ada itu di copy dulu itu di copy dulu aja copy dulu kemudian coba di strukturnya itu penamaan kolom pasien itu apa nama pasien itu kan anon kolom oh benar oh benar nama pasien oke coba nama pasien pada 20 benar oke bentar saya coba lagi mas di query tadi coba dipastikan lagi nah itu diapus aja oke ini 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 belum ini ya right join ke nama pasien ke kode pasien mas halo itu kan right join masih di tipe mas perintahnya perintahnya tadi kan ada tambah satu lagi itu kan right joinnya baru satu pendaftaran right join tipe kemudian ditambahkan lagi di sebelahnya kode tipe itu kode tipe dikurung tutup itu tambahkan lagi right join sebelumnya where sebelumnya where oh sini sebelumnya where nah itu ditambahkan right join ya kan spasi nah pasien on pasien spasi mas pasien 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 on spasi dulu spasi on kurung buka kurung tutup pendaftaran pendaftaran salah tulisannya mas nah itu pendaftaran bener titik nomor rm nah itu nomor rm bener sama dengan sama dengan pasien 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 dulu nah titik nomor rm nah itu udah ketemu kurung tutup nah dikirim mas masih error itu kode tipe sebentar itu penulisannya salah penulisannya salah sebentar itu adi mas itu mas halo mas itu loh pasien dotipot dot kode tipe itu loh di dalamnya nah pasien dotipot dot jode nah itu salah pasiennya dihapus oh ini dihapus ah dihapus titiknya dihapus itu ada titik satu oke udah kirim mas yang terjadi nah itu ini karena datanya enggak ada benar oke ada lagi pertanyaan barangkali sebelum saya berikan kuis semoga monggo pak meresak pak suaranya suaranya kurang bagus pak tes tes itu benar dengar dengan jelas pak jelas pak monggo dilanjutkan pak maaf gangguan teknis oke iya enggak apa oke ini karena sudah setengah empat silahkan ini saya berikan kuis saya berikan kuis bisa dikajakan setengah jam ya kuis ya saya sebentar nah nah oke teman-teman oke teman-teman tugas hari ini ada dua yaitu ini ya buat tabel nama pemeriksaan halo iya bisa dilihat bisa dilihat di share screen ini ada perintah yaitu buat tabel nama pemeriksaan tabel pemeriksaan kemudian isinya seperti ini ada ID pemeriksaan ID pendaftaran tinggi badan berat badan suhu badan dan adi kemudian diisikan seperti ini sesuai dengan apa namanya isinya jadi tabelnya pemeriksaan isinya adalah ini kemudian setelah ini selesai nanti kuisnya adalah ini ya saya kasih waktu ini sebentar 10 menit lah kira-kira membuat tabel pemeriksaan dan isinya kemudian kalau sudah selesai nanti kuis selanjutnya oke silahkan teman-teman bisa dicoba saya kasih waktu 10 menit untuk membuat tabel pemeriksaan beserta isinya silahkan silahkan masih kemerasak masih kurang jelas teman-teman teman-teman siap oke waktunya 10 menit ya mas yuk silahkan teman-teman atau ada yang masih kurang jelas saya zoom lagi barangkali oke yang daring nanti langsung nanti langsung chat aja disini sudah gitu ya di kolom chat nanti share screen selamat menikin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tes 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 ini ada yang sudah Pak Sandi atas nama Reva di kolom chat dulu Pak Sandi halo halo pak sudah sebetulnya Pak ya di kolom chat mungkin bisa share screen ya Pak ya ya oke betul silahkan di share screen Mbak Reva ya betul yang sudah selesai siapa? Randi terus Randi terus siapa lagi? Mbak Reva silahkan share screen ya nunggu Mbak Reva ya ini Pak ya halo ya Mbak ini untuk struktur tabelnya kemudian di pemeriksaan ya ID pendaftaran tinggi badan barat badan suhu badan ya betul isiannya Mbak ini Pak untuk isiannya ya oke oke betul Pak Febri Reva dapet poin ya terima kasih Reva ya Pak selanjutnya Randi siapa lagi? setelah Randi siapa? ada siapa ya? Mas Randi ya Mas Randi dari struktur dulu ya ini apa itunya Pak? oke Mas ini isinya Pak ya pemeriksaan pendaftaran tinggi badan barat badan suhu badan nadi bentar Pak isiannya ini Pak ya oke mas betul betul Pak Febri baik terima kasih selanjutnya siapa? oh masi-masi bener ya Pak eh eh halo yang tadi sorry bentar oh iya bener Pak Pak Febri Pak Febri halo 59 36 pemeriksaan halo Pak Febri ini sebentar Maxi mau share screen sebentar Pak ya Pak Febri Maxi ya Pak Pak Sandi tadi Randi itu sebenarnya sudah benar cuman dia bikin database baru ya tapi nanti ini aja tabelnya dipindah aja di tab datanya pindah ini aja di tabel yang oh iya Pak iya nanti dimasukkan oke enggak apa-apa Mas masih dalam satu database ya jangan bikin database baru tapi tabel baru enggak apa-apa yang tadi ini ini sudah 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 enggak muncul ya sebentar minta 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 oh itu itu masih loading sebentar Pak masih loading ya ini silahkan ya halo selamat siang eh selamat sore Pak ya sore mas ini untuk yang tabel strukturnya seperti ini Pak oke kurang mas ada yang kurang gimana Pak sebentar saya lihat punya saya ini ada yang kurang sedikit ada yang kurang ya Pak ya primary key di ID pemeriksaan ada primary key ada kuncinya ada kuncinya sudah ada tidak kelihatan mas tidak muncul di situ ada ada oh ya sudah oke oke ya oke sudah muncul lanjut mas ini 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 untuk isinya aduh masih ngelak ini untuk isi datanya Pak ya oke sudah betul mas sudah betul Pak Febri baik terima kasih Mas Maxi dan Adi selanjutnya Hilmi selanjutnya ada lagi ya permisi Pak saya ingin set screen ya silahkan ya strukturnya terlebih dahulu ini pak ntar lagi loading struktur 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 ya tadi pemeriksaan ada pendaftaran tinggi berat suhu Nadi betul di jelajah coba isiannya ini ya Pak ya betul oke betul Pak Febri terima kasih terima kasih Hilmi selanjutnya terakhir siapa terakhir terakhir Iqbal Iqbal biasa tunjukkan time to sign sabat Pak benar mas Iqbal sudah Pak nama saya nama saya Iqbal ya halo mas Iqbal mas Iqbal ini ada yang salah sedikit mas di ID pendaftaran itu ID pendaftaran itu mas oh iya pak agak typo pak maaf gak apa-apa di mas diganti sekalian biar nanti koneksinya bisa nyambung iya pak iya pendaftaran ada kirim sudah pak yaudah isinya mas terus sudah pak oke siap oke sudah pak Febri sudah betul makasih pak ya oke sama-sama terima kasih mas Iqbal sepertinya sudah cukup oke mungkin bisa dilanjutkan pak tugas berikutnya tugas berikutnya yaitu ini saya berikan waktu kalau cepat ini 15 menit bisa tapi kalau enggak ya paling 20-25 menit nah bentar ini klunya jadi dibaca ya tampilkan semua pendaftaran sampai saya tampilkan data pendaftaran tertentu yang berjenis kelamin tertentu misalnya pria atau wanita 1-10 ini bisa dikerjakan 20 menit dimulai dari sekarang mona pak share screennya masih belum ya pak ya halo masih belum muncul alah bentar 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 saya apakah sudah muncul ini sudah pak sudah ya oke saya lanjutkan ya ini quiz hari ini 10 quiz ya dari tampilkan semua data pendaftaran yang itu yang dulu awal itu caranya pakai selek aja sampai 10 ya tampilkan data pendaftaran tertentu yang berjenis kelamin tertentu pria atau wanita oke masih sudah sudah paham ya ini sudah ada klunya saya beri waktu 15 menit sampai 20 menit bisa dimulai dari sekarang mungkin mungkin tiga mahasiswa tercepat dapat nilai tambahan tiga saja kalau lima nanti waktunya tidak nudut di screenshot jangan lupa nanti di screenshot selamat 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 Terima kasih. 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 Hai boleh Pak boleh Pak ya dilanjutkan seneng jadi sebelum siap 11 mungkin anak-anak menunjukkan ini lima mahasiswa saja bagaimana siapa ya mohon maaf soalnya ruangan sampai berarti mungkin monggo mungkin bisa diakhiri Pak jadi sudah difoto temen-temen sudah ya yang ada pesan yang mau disampaikan Pak udah banyak sudah langsung live belum screenshot ya kita ya luas Andi ini kita halo 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 Pak monggo kalau misalnya ada saran atau masukan yang mau disampaikan sebelum kita take screenshot yang penting besok bisa dikerjakan itu ya karena sangat penting untuk di pertemuan ke-11 jadi besok bisa menunjukkan hasilnya dan dia akan dilanjutkan di pertemuan ke-11 gitu deh Pak oke terima kasih Pak Sandi mungkin sebelum kita akhiri teks screenshot dulu oncam semua minta tolong oke Oke ini temen-temen masih olien enggak bisa Oh iya wis muslim sudah on-camp yuk on-camp semua Mas Riko oke on-camp menjualnya enggak bisa ya enggak bisa ya Oh iya wis Oh iya on-camp di ini ya di Mas Iqbal ya iya wis ini tak screenshot dulu Hai Bapak kalau mau teks screenshot ya sebentar Pak Hai abon pake beri loh deh matur suun berarti dengan demikian telah usai pertemuan 10 kita kita ketemu lagi di pertemuan 11 pada hari Senin ya temen-temen tanggal sebentar tanggal 12 pukul 10.30 hingga selesai mungkin itu saja Terima kasih Pak Sandi terima kasih temen-temen yang terima kasih temen-temen yang luring atas hadirannya kita ketemu lagi hari Senin selamat sore selamat sore Assalamualaikum selamat sore Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih